Halo 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 What's up guys balik lagi sama gue Dharma disini di Kidzare Project Oke teman-teman hari ini kita bakal ngebahas tuntas tentang Hawks ya teman-teman ya jadi disini gue langsung ngebuild aja Hawks udah SS plus teman-teman dengan CP hampir 4M disini gue bakal ngasih tak ke kalian untuk Hawks itu menurut gue dia DPS yang gak terlalu bagus ya teman-teman ya Damagenya biasa aja spam skillnya juga ya biasa aja sih dihitung-hitung ya teman-teman cuman bisa kalian jadi opsi buat nge-push beberapa story ya teman-teman contohnya tuh kayak United form ini ini kan kita butuh dua line up ya butuh dua DPS yang kuat ya kalian bisa pakai Hawks untuk membantu biar semuanya clear sebenarnya kalau kalian nggak mau mainin Hawks sebenarnya banyak tipe DPS yang mirip-mirip kayak Hawks gini ya teman-teman ya siapa aja contohnya Bang contohnya itu kalian bisa mainin Tomura ya teman-teman Tomura ini juga spam skill bagus banget kemudian kalian juga bisa pakai Soto Todoroki ya teman-teman Soto Todoroki juga ini dia spam skill juga ada damage redaction juga cukup bagus dimainin daripada kalian bermain Hawks ya teman-teman ataupun kalian bisa bermain si ini mana yang besar itu ya teman-teman si Yugo Yugo juga bagus Yugo ya juga 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 bagus untuk DPS yang mirip-mirip kayak Hawks ya teman-teman ya ini jadi kita bahas aja sebenarnya tuh dia kalau dari bacaan DMG skillnya tuh gede ya teman-teman ya jadi dia menghasilkan 115% PDM kepada semua musuh dan meningkatkan doge rate sebesar 15% terus dia bisa ada tambah DMG sebesar 500% sesuai dengan doge dia ya teman-teman tapi yang jadi anehnya itu dia tetap nggak ada DMG gitu loh teman-teman loh walaupun udah memang buffernya itu sakit gua nggak tahu apakah memang ngebug soalnya di abis update Hawks ini ya teman-temannya banyak banget sesuatu di arena tuh yang menurut gua ngebug teman-teman ini menurut gua ya contohnya itu kayak Cheshwapik disini teman-teman ya ini sekarang jadi metanya itu bisa DMG jadi satu dan gua nggak tahu counternya apa teman-teman gua udah main hero-hero lain dan ya belum sempat ada counternya jadi kita biarin aja dulu untuk minggu ini semoga untuk minggu kedepannya itu dia akan di buff atau memang ada penjelasan kenapa bisa seperti itu ya teman-teman ya jadi kalau untuk minggu ini teman-teman menurut gua ya untuk Hawks nggak usah terlalu dimaksimalin dia soalnya DPS yang biasa aja menurut gua daripada kalian main mainin Hawks teman-teman mendingan kalian mainin si Soto Todoroki yang ini ya ini tuh bagus bagus teman-teman jadi damage reduction ada spam skill spam attack ya spell spam normal attack ya jadi ketika dia ngebunuh ya temen-temen ya dia bisa gunain normal attack nya lagi atau ultinya sekali lagi gua lupa ya eh shelter short nah ini mana Shutter short lanjut nggak ada tulisannya Shutter short after killing a target dia akan menggunakan nah ini normal attack ya teman-teman ya normal attack ini dia itu ngasih damage reduction sebesar 10% jadi kalian kalau misalnya pakai Soto Todoroki ya bisa demakin jadi satu teman-teman jadi gue sangat menyarankan kalian untuk mainin Soto Todoroki aja ya daripada DPS DPS lainnya teman-teman ya ini benar-benar ngegendong banget kalian di early game temen-temen jadi kalau ada yang nanya Bang gimana Bang kalau misalnya gua nggak punya Deku all for one DPS apa yang menurut abang bagus untuk di early game yang menurut gue itu adalah Soto Todoroki ya teman-teman ya itu dia bagus banget ada spam itunya apa Demek reduction jadi dia nggak mudah mati ya teman-teman pokoknya ini bagus banget kalian main dia aja dan nanti pastinya demikian bisa jadi satu teman-teman ya kalian mainin dia aja ya Jadi kalau misalnya stek kalian masih mentok ya teman-teman ya kalian bisa pakai Soto Todoroki sama Midnight Midnight untuk spam stone terus nanti kalau ada Nezu ya kalian mainin Nezu teman-teman untuk Eji Rokidishima menurutku sekarang udah nggak terlalu worth it ya teman-teman ya itu udah biasa aja juga jadi nggak usah terlalu dimaksimalin gue lebih merekomendasikan kalian untuk build Soto Todoroki biar ngebantu kalian di clear stack ya teman-teman soalnya memang dia sebagus itu Oke kita lanjut lagi teman-teman pembahasannya ya jadi hoax itu jelek sekarang top DPS masih Deku all for one temen-temen muskular juga masih bisa kepake present mic tenyalida Fumikage ini memang top tier itu ya buffer ya teman-teman jadi masih kepake dan yang paling penting itu adalah kalian harus wajib banget naikin support healer kalian ya teman-teman ya ini kalian maksimalin aja teman-teman sampai mentok soalnya kalau misalnya udah maksimal mentok ya teman-teman ya ini damage redaksinya tuh berasa banget jadi kalian harus wajib banget main healer ya teman-teman ya supaya Iya kalian nggak terlalu kalah di arena lah Oke ini kita cek-cek dulu ya mungkin itu aja sih temen-temen ya jadi opsi DPS itu seperti itu jadi kalau kalian bingung ya biasanya memang stack yang susah itu 15-15 teman-teman kemudian stack yang susah itu 18-15-21 15 23 22 10 22 15 23 15 kalau pemain-pemain baru ya temen-temen ya terus lain-lain seperti apa yang abang renof rekomendasi ya yang gue rekomendasi pasti kalau untuk early game temen-temen ya kalian pasti butuh DPS ya dan juga stunner kalian mainin midnight teman-teman ini penting banget berarti mainin setelah itu yang paling penting lagi adalah momo temen-temen momo ini bisa kalian mainin sesuai kadar bintangnya ya terus kalian bisa pakai mehatsume untuk support momo biar momonya itu ultimate 2 ronde ya temen-temen kemudian kalian bisa pakai apalagi sisanya sih buffer aja temen-temen ya kalau kalau DPS kalian bisa pakai biskin kalau enggak pakai biskin ya kalian bisa pakai si Soto Todoroki ya sekarang lagi metab damage reduction tuh lagi mantep banget temen-temen cuman gue yang bingung itu damage reduction di buff tapi damage bonus tuh sama aja soal damage bonus itu nge-counter damage reduction ya tapi kalau ini tuh enggak sekarang teman-teman jadinya agak ya pokoknya main damage reduction dulu lah untuk minggu ini temen-temen ya sampai nanti minggu depan mungkin di update lagi nih kayak gini ya sisa keduanya itu adalah buffer ya temen-temen kalian bisa pakai Mineru sama pakai Fumikage temen-temen mana Fumikage gue mana ya kalau misalnya Fumikage kalian belum bintang 6 ya temen-temen kalian bisa pakai si ini aja nih si yang namanya itu ini hitoshi hitoshi itu buff defense dan dia itu cuman di bintang 6 nya aja temen-temen di kostumnya juga ada nambah efek tapi di bintang 6 nya karena dia Hero R dia jadi gampang banget menurutku ini aja cukup worth it ya temen-temen ya enam tipe buku ini buat clear stack untuk season ini ya temen-temen ya pasti kata gua sih udah bagus banget jadi yang kalian fokus buat ya satu Todoroki sama si ini aja midnight itu udah ngegendong banget sih temen-temen ya soalnya memang damage reduction nya tuh GG banget lah pokoknya untuk season ini temen-temen itu aja sih ya untuk susunan lineup terbaik menurut gua untuk minggu ini temen-temen jadi kalau kalian mau ngepost story ya pus aja pakai Hero tadi kalau misalnya bintang dan equipmentnya cukup pasti kuat ya temen-temen ya mungkin sekian aja untuk konten kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan see you di next video goodbye